Saya, saya sangat berhati terhadap risiko ini, khususnya pencabukan Lestri Kejora atas laporannya, Rizki Bilar melakukan KDRT. Makin panas kasus KDRT yang melibatkan Lestri dan sang suami Rizki Bilar, kali ini Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA Angkat Bicara menunjukkan ngeluapkan rasa kekejawaannya pada Lestri yang mencabut laporannya atas kekerasan rumah tangga yang ia terima. Tentu semakin menarik cerita Komnas PA ikut campur masalah ini guys. Hanya karena kalau saya menilai Lestri Kejora mencim kepada Rizki Bilar. Oleh karena itu, atas peristiwa ini saya sekali lagi merasa kecewa terhadap Lestri Kejora yang sesungguhnya sudah kita berikan apresiasi terhadap Rami Sitikap. Apa yang dilakukan pada saat Lestri Kejora mencabut laporan itu, itu merupakan mengganggu gerakan keninggapan hukum terhadap anti kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi kami merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan Lestri Kejora. Sekalipun itu merupakan hak dari Lestri Kejora. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.